Halo 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 teman-teman akhirnya event utama update 4.7 udah dimulai ya ini simulasi peningkatan keamanan bersama karena dari event ini sepertinya aku gak tau total fixnya berapa kemungkinan kita bisa dapat sampai lebih kurang 1000 primo game dari event ini kita dapat ya teman-teman yang dimana dari sini bisa kalian lihat kemajuannya kita dapat 60 primo game dari detail simulasi perang itu dari menyerang kita dapat 50 primo game per 1 stage nya ya kan dan dari posisi bertahan juga kita dapat 50 primo game per 1 stage nya dan kali ini kita membahas untuk yang posisi menyerang dulu ya di posisi bertahannya di next video ya teman-teman yuk kita mulai untuk detail simulasi perangnya kita mulai yang posisi menyerang kalau kalian pernah inget dulu ada event teater mekanikus nah ini sama dia kayak teater mekanikus cuman bedanya kita ada hilicernya untuk bisa nyerang mekanikus lawan gitu teman-teman ya udah langsung menuju tantangan aja ya tanpa basa-basi ini tinggal kita mulai aja simulasi peningkatan keamanan bersama ayo kita langsung mulai aja untuk posisi menyerang yang bagian pertamanya ya atur pasukan yang dimana disini yang untuk bagian pertama ini kita gak bisa milih apa-apa tinggal kalian apply aja semuanya karena nih kan pas nih dan ini pun skillnya juga kita gak bisa milih apa-apa kita pilih dulu aja yang ini kemudian kita langsung mulai aja oke jadi disini nih kayak pertama ini towernya itu kita bisa nyerang tower musuh dan tower musuh itu jadi tower kita gitu jadi intinya untuk menang dari event ini kita harus bikin tower ujung itu menjadi tower kita ini tinggal tekan satu kita keluarkan musuh eh kita keluarkan tim kita lah ya slam ini juga dikeluarkan keluarkan aja semuanya biar mereka bertarung melawan musuh dan melawan turret juga kalau yang part 1 ini gak perlu banyak strategi ya ini eh jangan lupa skill e kita skill angin ya nih kalau misalnya towernya udah menjadi hijau udah menjadi milik kita kita udah bisa nge apply atau ngeletakin musuh kita di eh ngeletakin monster kita disini gitu karena kalau misalnya tuh itu merah kan luratnya kan kita gak bisa tuh gak bisa letakin monster kita cuma bisa di wilayah kita aja kita ngeletakin jangan lupa tekan x kalau turut kita udah hampir diserang oke tekan satu kita keluarkan monster nya oh oh ya disini juga ada elemental reaction lah elemental reaction jadi nanti di yang kedua dan yang ketiga nanti kita harus pandai-pandai main reaction elemental nya dan selesai oh belum one hit lagi tuh turretnya pam dah selesai untuk yang ketiga nantangnya kita nyelesaikan sampai bintang tiga kita cari sampai bintang tiga ya yuk kita lanjut untuk yang bagian keduanya ya temen-temen atur pasukan yang dimana disini musuhnya line up musuh di atas dan turretnya di sebelah kiri kita punya turret S dan ini adalah turret baru kalian bisa cek disini informasinya saat hanya ada unit dari satu fraksi di sekitar bendera benteng akan dikuasai oleh fraksi ini gitu ya kalian bisa baca lainnya temen-temen dan untuk line up kita kita akan pakai ini pakai aja yang ada rekomendasi dari dia aku pakai yang di atas ini ya kita pilih skill aku tetap pilih skill yang ini angin untuk bisa mengumpulkan atau grouping musuhnya langsung kita mulai aja yuk langsung keluarkan aja ya jagoan-jagoan kita saat kita duluan dia akan menjadi milik kita gitu keluarkan semua monster kita dan turretnya udah milik kita ya oke ini jangan lupa grouping kekeh keluarkan aja semuanya ya selagi ini monster keluar keluarkan semuanya eh selagi monsternya gak cooldown ya jadi keluarkan semuanya jangan lupa grouping jangan lupa grouping selesai tentangan berhasil kita dapat 3 bintang yuk kita lanjut untuk stage yang ketiga stage ketiganya kita lanjutin ketiganya atur pasukan nah dimana yang ketiga ini line up nya aku pilih yang paling atas ini 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 sampai sini satu lagi aku pilih ini Ruin Guard karena Ruin Guard ini adalah entitas yang akan hanya menyerang turret aja gitu ya ini bisa di filter sih kemudian untuk skill aku tetap milih skill yang angin kita langsung mulai aja seperti biasa langsung keluarkan monster kita nggak jangan lupa dibantu ya pakai skill A kita ok Tunggu sampai dia jadi milik kita Jangan lupa bantu, kalau skill A tidak cooldown, bantu kekuatan green card, biar dia langsung menyerang turret di depan Selesai, simpel ya hari pertama ini, dan kita udah ngumpulin 3 bintang Dan udah selesai ya, untuk yang hari, untuk state keempat itu dibuka dalam satu hari lagi Jadi hari ini kita cuma dapat 150 primo game Dari posisi menyerang Ya mungkin sekian dulu untuk videonya, makasih nonton videoku, semoga bisa membantu siang next video Bye-bye